Hotman Paris tidak sendiri, sudah dari sononya kalau kehidupan pengacara lekat dengan kemewahan dan glamoritas. Hotman menjadi epicentrum karena selain pengacara yang selebritis, juga karaca pengumbarnya di sosial media. Tercatat pula sejumlah nama lawyer kondang yang memiliki harta kekayaan melimpa. Selebritas siang menghitung dari tabungan, potensi income, serta simbol kemewahan yang ditampilkan, juga merujuk kepada beberapa sumber. Tidak jauh berbeda dengan Hotman yang jasanya kerap digunakan oleh kalangan publik figur, sebagai seorang pengacara senior, wajar jika OCK Ligis menjadi salah satu lawyer terkaya di Indonesia. Sebagai seorang yang disegani di dunia lawyer, ayah dari aktris cantik Veloveveksia ini diketahui mendapat bayaran sebesar 8 juta rupiah per jamnya. Angka yang fantastis, mengingat OCK memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Setidaknya butuh 4 miliar rupiah untuk menangani satu kasus. Di luar itu, penghasilan pemilik nama Otto Cornelis Kaligis ini juga berasal dari firma hukum dengan cabang yang tersebar di beberapa daerah, serta aset berupa beberapa rumah. Mendengar nama Ruhut Sitompul, julukan sipoltak Raja Minyak tentu langsung terlintas di kepala. Hal itu menunjukkan betapa suksesnya pengacara asal Medan itu memerankan karakter tersebut dalam sinetron Gerhana pada tahun 1998 hingga 2003. Namun, rupanya tak hanya sukses di dunia hiburan, profesi utamanya sebagai seorang pengacara pun tidak perlu lagi dipertanyakan. Ruhut peradik ketahui melaporkan kekayaan yang dimilikinya pada KPK mencapai 6,6 miliar rupiah pada tahun 2010. Namun itu semua belum termasuk jumlah barang-barang mewah yang dimilikinya. Dan tentu hartanya pun semakin bertambah banyak, mengingat dirinya juga pernah menjabat sebagai anggota DPR dan disibukkan sebagai anggota partai politik. Meski tidak pernah menyebutkan nominal honor yang didapatkannya sebagai pengacara, namun koleksi mobil mewah, jam tangan, serta cincin batu mulia yang kerap berganti-ganti menjadi bukti. Jika bayaran yang diperolehnya bisa mencapai miliaran rupiah. Hotman Sitompul juga menjadi salah satu lawyer miliarder lainnya. Bagaimana tidak? Pasalnya, selain diketahui memiliki koleksi mobil-mobil mewah, ia juga memiliki sebuah lembaga bantuan hukum yang telah berdiri sejak tahun 2002. Jiwa sosialnya yang tinggi membuat ayah dari BAMS X. Samson ini mendirikan LBH yang terletak di kawasan Jakarta Utara. Namun, bukan sekedar bangunan kantor biasa. Kantor dengan lima lantai ini bergaya Eropa, lengkap dengan desain interior serta furniture-furniture mewah berharga selangit yang menambah kesan klasik dan elegan. Dengan segala kemewahan yang dimilikinya itu, apakah Anda bisa membayangkan sendiri berapa besar honor yang diterimanya dalam setiap kasus yang ditanganinya? Konon, ia pernah dibayar 15 miliar untuk menangani kasus narkoba yang melibatkan presen terpapan atas. Di sisi lain, kekayaan Patrialis Akbar juga tidak main-main. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi ini dikabarkan memiliki kekayaan mencapai 14,9 miliar rupiah yang terbagi dalam beberapa jenis. Bukan dalam bentuk barang-barang koleksi seperti Hotman dan Ruhut, akan tetapi dalam bentuk investasi bisnis serta tanah dan bangunan. Namun sayangnya, pengacara 61 tahun itu kini harus mendekam di penjara lantaran terlibat kasus swab dengan fonis hukuman 8 tahun sejak tahun 2017 silam.